Intro Kembali dengan satu jam lebih dekat, bersama dengan Idris Sardi Nama yang menurut saya memiliki arti penting untuk dunia musik Indonesia Tapi tidak mau dibilang seorang maestro Dan tidak mau dipanggil Pak Mas Idris, dari karya kerja Anda Sejak Anda mulai masuk dalam dunia gesek-mengesek Atau dunia musik atau apapun namanya Bisa dihitung berapa banyak karya yang sudah dihasilkan Sebetulnya tidak pernah menghitung Karena menurut saya, saya berjalan terus Saya buat, saya kerja, saya kerja, kerja Saya dapat contekan dari Pak Sukarjana Bahwa beliau mengatakan selain seorang pemain biola Idris Sardi adalah juga penerima piala citra terbanyak Piala citra terbanyak untuk ilustrasi musik dalam film Ada berapa itu? Sepuluh? Citra sepuluh Sepuluh piala citra, sekali lagi, aplaus Luar biasa Saya akan dengar juga dalam penyanyi-penyanyi pop Ada Chrisye juga Anda main Ya, Chrisye dulu sebelum dia sebagai penyanyi tunggal Dia ikut kami Sama hampir satu tahun Di Ekon Simponi Jakarta Yang sama Mas Sukarjana juga Roma Irama juga Roma Irama, Bunyamin Anda masih ingat kalau mereka main Masih, oh ini Masih ingat nggak? Saya uji daya ingat Anda Masih, Idris Masih ingat? Masih Anda masih ingat suara ini dan lagu ini Christina Cintamu seperti kasihmu Christina Anda masih ingat itu? Yakin? Kutunya nyanyi ini loh Sebelah Anda tuh Satu hatimu Ya, iya Ada di Christina Lagunya Kristina Marika Diri senang bertemu Anda Duduk disini silahkan Lagunya judulnya Christina Itu ciptaan? Mas Idris Saya sebetulnya Satu kehormatan Dan buat saya grogi ya Kalau disuruh mengomentari Mas Idris ya Saya nggak tahu mau lihat dari Dari bagaimana saya harus mengomentari Mas Idris Saya nggak tahu bagaimana Tapi yang jelas Tanpa saya sadari Saya sudah melewati Begitu fase yang panjang Beserta beliau Dari awal karir saya Kalau saya boleh cerita Dari tahun 76 Ketika saya menjuarai Bita Radio Beliau adalah juri saya Setelah itu Tahun 78 Ketika saya mewakili Indonesia Beliau membuat Aransmen Untuk lagu Hanya Untukmu Kemudian kita dikirim ke Korea Tanpa saya sadari Banyak sekali Ini lagu Ini gambarnya Nah berarti dulu Ya ini waktu di Korea Yang tadi Mas Idris juga Main piano juga Waktu itu pertama Jadi masih awal sekali Jadi kerjasama diantara Seorang Rafika Durian Seorang Idris Hardy Itu kerjanya bagaimana Karena luar biasa Kalau misalkan Saya mendengarkan ceritain Ya Saya yang belajar Beliau waktu itu Sudah Sudah hebat Jadi Tanpa saya sadari Saya ternyata Belajar banyak sekali Disiplin Ya Profeksionis Ya Kemudian Profesional Kemudian Satu lagi Yang mungkin bagi saya Adalah Itu Nilai plus Tambahan Dari Seorang Idris Hardy Adalah Romantis Dan Dan Apa ya mas ya Sangat Puitis Kalau saya bilangnya Dari Yang bikin perempuan Kelpak-kelpak-kelpak Tadi itu rupanya Kalau istilahnya begini Kenapa saya bilang gitu Mewarnai Itu dari sekian Proses Idris Hardy Dari kecil Kalau kita lihat Perjalanannya tadi Dari mulai kecil Sampai saat ini Jadi prosesnya panjang Dan sangat luar biasa Itu kan Dalam hal tekniknya Sudah Tidak Diragukan lagi Tapi Kata-kata terakhir Puitis dan romantis Itu adalah Itulah Plusnya Idris Hardy Jadi kalau ada Sepuluh orang di Jejer Bermain dengan lagu yang sama Satu, dua, tiga Saya bisa nebak Nomor tiga Idris Hardy Saya tertarik Ada sebuah isu Saya butuh-butuh Konfirmasi dari Rafika Betulkah nama Idris Hardy Ini pernah Tendak dibajak Keluar negeri Saya rasa Mas Idris bisa menjawab sendiri Bukan saya Betul begitu Pernah dibajak ke Malaysia Kalau tidak salah Kalau Malaysia memang sudah Sejak Begini ya Sejak tahun 50an Saya kebetulan tugas di RRI Kita sudah punya misi Muhibah ke Malaysia Kita main di seluruh kerajaan Dan kebetulan Alhamdulillah ya Lagi-lagi Tuhan itu sekarang Mengangkat derajat saya Saya sangat digemari Tidak masih Sangat pendek Bukan saya saja Jadi Malaysia itu Masih Masih malaya Semua orang-orang besar Indonesia Yang penyanyi Samsa Imun Saya Tepani Bing Selamat Mereka 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 tinggal Tidak tinggal Karena disana Di enam bulan Nah yang bertahan Tidak pernah mau Tidak pernah Bersedia itu saya Kenapa Nasionalisme itu Apakah yang menghalangi Anda Untuk pergi Atau apa Saya disana Seperti untuk mengajar Untuk menambahkan ilmu Pada mereka Nah saya sendiri Masih perlu belajar Nah disini sendiri Masih membutuhkan saya Kenapa saya kesana Mbak Rafika yang terakhir Sekmen ini Tentu saja ngobrol Anda pingin seperti apa Dari seorang Idris Hardy Berikutnya Sebetulnya saya Yang Kalau masih disini sendiri Saya rasa sudah Ya itu kan istilahnya Saya sudah Saya masih belajar ya Tapi kan kita semua tahu Bahwa beliau sudah Maestro Walaupun tidak Kan kita yang menyebut Maestro bukan beliau ya Saya hanya satu Yang saya sayangkan Bagaimana caranya Kalau orang luar saja Negara lain saja Ingin Idris Hardy Punya Idris Hardy Kenapa kita Tidak negara kita Tidak berusaha Untuk membuat Membujuk Mas Idris Untuk Apa ya Punya Seseorang lagi Yang seperti Mas Idris Sayang gitu soalnya Kita harapkan beliau Masih terus berkaya Untuk itu ya Betul Baik Mas Idris Kita akan terus Ngobrol lagi Pertalam seperti apa Anda Dari kacamata banyak orang Dari karya-karya Anda Sesaat lagi di Satu Jam Lebih Dekat Dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Dari kata-kata-kata-kata Terima kasih telah menonton!